Intro Ismail Marzuki, pria kelahiran 11 Mei 1914 ini dikenal sebagai pejuang sekaligus maestro musik legendaris Indonesia. Karya-karyanya dipengaruhi oleh irama musik jazz, hawaian, seriosa, klasik hingga keroncong. Semasa revolusi perang kemerdekaan Medius 1945 hingga 1950, Ismail Marzuki menciptakan lagu-lagu perjuangan Seperti Sepasang Mata Bola dan Halo-Halo Bandung. Karya-karya Ismail Marzuki kerap penuh dengan sisi romantisme dan perjuangan. Meski lagu-lagu karyanya tampak sederhana, syairnya sangat kuat dan tidak lekang oleh waktu. Sekurang-kurangnya 250 lagu, berbagai tema dan jenis elira musik telah ia ciptakan. Ismail Marzuki wafat pada 25 Mei 1958. Tahun 2004, ia dinobatkan menjadi salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Masyarakat peduli Indonesia bersama para musisi tanah air mengapresiasi dan melestarikan karya Ismail Marzuki lewat persembahan album bertajuk The Harmony of Ismail Marzuki. Album ini berisi sebelah setembang pilihan karya sang maestro yang digubah dengan aransemen modern. Didukung oleh musisi dan penyanyi ternama seperti Rika Ruslan, Fla, Nina Tamam, dan Sania. Karya sang maestro dibawakan dengan genre musik yang variatif. Album The Harmony of Ismail Marzuki telah diluncurkan bertepatan dengan konser amal pada 25 Agustus lalu. Dan semua hasil reality album diserahkan kepada Ibu Rahmi Azia, Putri Mendiang Ismail Marzuki. Mekar bersinar, menyelahkan mata. Siapa sih yang gak kenal Ismail Marzuki? Walaupun mungkin anak-anak muda sekarang seperti saya, anak-anak muda, itu mungkin tidak pernah bertemu langsung dengan sosok Ismail Marzuki. Tapi karya-karyanya itu tetap terkenang dan menginspirasi banyak orang tentunya. Betul, dan setiap minggu saya juga masih datang ke Taman Ismail Marzuki karena saya harus kuliah di sana. Tapi nah, sini ada yang memprihatinkan. Jadi Ismail Marzuki ini memiliki ada seorang putri satu-satunya. Betul, Ibu Rahmi. Yang betul hidup boleh dikatakan di bawah standar rata-rata atau memang sangat memprihatinkan. Dan itulah yang menggerakkan kawan-kawan dari MPI atau masyarakat peduli Indonesia bersama juga dengan artis-artis serta juga publik figur Indonesia. Untuk kemudian membuat sudah sebuah proyek untuk Ismail Marzuki. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan semua teman-teman dari MPI. Selamat pagi. Terima kasih. Mohon-mohon dibangunkan lebih pagi hari ini ya. Syarami, ada Tongkley, Syahaan, ada Reza juga di sini. Selamat pagi. Mungkin ke Bang Tongkley terlebih dahulu gitu untuk menjelaskan memilih tribute untuk Ismail Marzuki. Ini sebenarnya lapar belakangnya apa Bang? Oke, jadi gini tahun 2010 kita dengar kabar tentang Ibu Rahmi Putri Dayi Ismail Marzuki masuk rumah sakit. Kemudian gak bisa bayar rumah sakit. Terus ternyata punya beberapa masalah utang-piutang apa segala macam kita tergerak. Jadi kita berkumpul masyarakat peduli Indonesia kita bikin konser tribute to Ismail Marzuki. Kekumpulah sejumlah uang yang ya puji Tuhan udah bisa menyelesaikan sedikit masalahnya dia lah. Gitu loh. Jadi utang rumah sakit, utang segala macam, bayar kontrak. Di tahun 2010 ya? Tahun 2010. Nah, lalu masyarakat peduli Indonesia lumayan banyak bikin aktivitas program untuk kepedulian ya. Disabilitas, kemudian kita ada beberapa teman artis yang sakit, yang human trafficking. Untuk anak di Makassar yang berapa bulan diperkosa itu. Terus bencana alam Jakarta sama Manado sama itu. Itu adalah puncak yang kita bikin tahun 2013. Eh, 2014. Kita bikin di sebuah tempat di Jakarta Barat. Yang akhirnya kita bisa bikin balai kasih di Pakowa Manado. Tapi kembali lagi, karena kita sedang membicarakan ini tribute nih untuk Ismail Marzuki. Gimana sih kondisi dari Ibu Rahmi saat ini? Ibu Rahmi saat ini sudah aman tentang Trump. Jadi permasalahan dia di 2010 kemarin, sampai saat ini kita masih berhubungan baik. Jadi udah cukup aman lah. Nah, makanya untuk MPI ke depannya, kita buatlah program ini. The Harmony of Ismail Marzuki. Oke. Gitu. Kenapa kita bikin The Harmony of Ismail Marzuki? Karena bagi kita yang udah punya hubungan dengan MPI adalah satu, Ibu Rahmi sebagai ahli waris. Sehingga untuk pengurusan royalti, pengurusan itu lebih gampang. Oke. Tapi kalau misalnya konsep dari, kita kan kalau bicara mengenai Ismail Marzuki kan memang dia komposter yang sangat hebat. Dan juga di sini Mas Reza akhirnya memproduceri album ini. Apa sih tantangan terberatnya untuk mengkompose dan mengarrange ulang lagu-lagu dari Ismail Marzuki? Sebetulnya kalau di sini kan produsernya juga tidak sendiri ya. Kalau mungkin saya secara keseluruhan mungkin saya, tapi bersama teman-teman juga. Tapi perlagu itu ada produser sendiri, kemudian ada MD-MD-nya sendiri. Jadi sebetulnya tantangannya itu yang paling utama kalau dari saya pribadi, kalau musik original itu mau gimana pun pasti yang terbaik lah ya. Benar. Mau dibikin lebih bagus dari itu sulit. Tapi misi kita adalah gimana caranya buat anak-anak sekarang kan biar jadi suka. Makanya di album itu kita bikinnya variatif sekali. Ada rap, ada musik jazz, ada musik chill, ada... Yang kekinian. IDM nggak tapi? Ada, ada. Sampai musik dangdut koplo pun ada. Oh, serius ya? Kopral Jono ada. Kopral Jono. Jadi di album The Harmonious Marzuki itu seluruh genre ada. Baiklah. Yang kekinian. Buat menyesuaikan ke pasar anak-anak sekarang yang berbagai macam seleranya. Benar, benar, benar. Dan CD-nya sekarang udah bisa kita beli. Di iTunes juga ada? Di iTunes juga ada. Nice. Jadi kalau misalkan klik di iTunes, tinggal The Harmony of Ismail Marzuki udah keluar semuanya tuh. Nice, nice, nice. Nah kalau ini juga salah satu penyanyi favorit kamu. Banget. Hei. Kau, tiada kata-kata jatuh. Kata-kata isi hati kau. Ya, kan gitu. Paul, ini bisa terlibat dalam proyek ini gimana ceritanya? Saya sepuluhnya dipaksa. Kok dipaksa? Gak, gak, gak. Kok dipaksa? Gila memang kenapa? Enggak, soalnya kan apa ya, disini lah. Lo gak, Paul ini dari MPI juga. Iya, kan aku kan memang dari tahun 2010 itu udah terlibat. Terlibat? Terlibat. Terlibat kasus MPOM. Terlibat yang apa namanya, yang kita buat di itu ya. Mulai dari awal sampai. Mulai dari awal MPI, terus akhirnya. Ya memang kare-kare Ismail Marzuki itu memang brilian banget dia kata-katanya. Kata-kata pujangga gitu. Gak ada yang lain banget gitu. Sampai kadang-kadang kita mau nyanyiin juga. Aduh, ini liriknya bener apa enggak ya. Karena itu kan indah banget ya lirik-liriknya. Terus, aku sama MPI itu memang apa ya. Memang udah jadi, apa namanya. Panggilan jiwa. Oh, baiklah. Panggilan jiwanya untuk memang. Dicolek dikit langsung bunyi. Tapi kalau Mbak Rani, berarti melihat apa ya. Kalau penjiwaannya gitu untuk menyanyikan lagu dari Ismail Marzuki. Seperti apa sih. Ini kebetulan dapat arrangement yang memang cocok. Landai lah ya buat suaraku ini. Tapi kita nyanyi ini di dalam lagu Sabda Alam itu tidak sendiri. Aku sama Nina Taman, Rika Ruslan, sama Vla. Jadi sebenarnya kalau beli CD-nya, actually it's a lot more colorful. Gitu. Dan mungkin kamu nanti sama Mas Adrian. Next nih. Yes. Akhirnya, Mas. Akhirnya, Mas. Bukan, soalnya aku sendiri kan beranggota MPI. Maksudnya, ini apa namanya, sebagai partisipan gitu kan. Partisipan gitu. So, ini kan tadi kan udah coba-coba kan. Tapi yang penting kita menghargai nawaitu minyaknya itu dulu ya kan. Masalah jadi nggak jadi, kita bisa rekaman ya. Nah, sekian lah. Akhirnya dapet juga tawaran ya. Baiklah. Terima kasih. So, it's good ya. Maksudnya lagu-lagunya tuh enak. Dan bisa di aransemen dalam berbagai macam warna musik. Jadi, so it's good. Nah, yang pengen tau ini juga kan kemarin, yang saya kita miss sih sebenarnya. Tanggal 25 Agustus, sempat bikin konser kan. Katanya juga seru dan heboh banget. Gimana sih waktu itu animo dari teman-teman yang nonton? Jadi... Gitu animonya gitu. Hardro Cafe Full. Oh, iya? Hardro Cafe Full. Terus, jadi sampai orang yang mau apa, mau reserve udah nggak bisa. Jadi, walk-in sudah di luar. Yang full book. Oh, baik. Terus, kita bisa mengumpulkan sejumlah dana pada malam hari itu. Penjualan CD juga lumayan. Nice. Jadi, intinya adalah apa yang kita buat, kita programkan selama ini, ya udah mulai launch lah. Baiklah. Tadi kan kita sudah lihat nih, sebersit dan juga ada digangguin sama saya sama Marisa gitu ya, performance dari Mbak Rani. Bagus kok. Mas Reza juga akan siap-siap untuk membawakan lagu hari ini. Boleh bersiap-siap dulu, Mas Reza. Kita lepaskan. Tapi, mungkin terakhir dari Bang Tongkli gitu. Apa sebenarnya yang diinginkan dengan lagu ini, album ini keluar gitu? Apakah nantinya akan ada proyek berkelanjutan atau bagaimana? Pertama gini, bahwa masyarakat peduli Indonesia selain peduli terhadap concern kita kan untuk anak-anak sekolah. Jadi, anak-anak usia SD yang kita di daerah-daerah yang perlu dibantu, kita bantu untuk sekolah gratis dan segala macam. Yang kedua adalah masyarakat peduli Indonesia, peduli banget terhadap legitimasi musisi komposer Indonesia untuk bisa diterima lagi di generasi anak-anak kita. Baiklah. Anak-anak kita. Anak-anak kita. Dia lestarikan begitu ya. Karena gini, musik sudah kelar. Musik sudah kelar. Akan kembali. Akan kembali ke retro-nya. Nah, jangan sampai akhirnya kita malah, apa, musisi Indonesia, komposer Indonesia hilang. Karena yang luar yang lebih banyak didengerin sama generasi muda. Iya, baiklah. Baiklah, kalau misalnya Anda juga masih penasaran, ternyata bisa dihubungi juga masyarakat Indonesia ya di Twitter dan juga Instagram. Betul. Di Twitternya mana? Twitternya at msypeduli. Peduli. Kemudian di msypeduli atau Instagram, kalau mau tahu, Sidi, The Harmony of Ismail Marzuki. Itu di Instagramnya ada ya? Iya, atau Instagramnya masyarakatpeduliindonesia. Baiklah. Jadi kalau mau beli Sidi-nya, Sidi-nya bentuknya kayak mana tuh? Nanti bisa langsung dilihat ya di Twitter. Iya, di situ. Terima kasih banyak teman-teman sudah ada di sini. Thank you. Sukses.